Masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel youtube otomotif.net Sekarang kita berada di balai lelang otobit Cuaca panas banget mas bro Ya kita lihat mobil passenger-passenger mulai harga dari 40 jutaan Jadi ada Grand Max itu yang harga 40 jutaan sama 50 jutaan itu sama Luxio Ada berapa biji hampir rata-rata untuk passengernya kali ini yang di lelang itu harganya Paling tinggi itu 70 mas bro Ini Grand Max tahun 2017 Ini 70 yang lainnya itu ada 60 ada 50 ada 40 ada Grand Max ya Ini Grand Max terus ada Luxio Tuh ya Tuh ada Grand Max lagi Dan yang di sebelah sini Honda City City itu apa aneh penak mas bro ya City Ini Honda City mas bro Ya untuk lebih lengkapnya Yuk kita cek aja Karena cuaca juga panas banget Masih di channel yang sama di otomotif.net Nah kita ke belakang ya Ini lagi banyak cek-cek unit Kita cek untuk kategori passenger-passenger ya Yang backup tadi udah kita lihat Di belakang ini kayaknya Grand Max masih ada pak bos Yang kemarin sempat lelang Tapi belum sold out Belum terjual Yang disana kemarin yang 20 jutaan sudah terjual ya Nah ini nomor lot 21 Kita cek ya nomor lot 21 Ini dayatsu Grand Max untuk tahunnya 2011 Kilometer dia nggak kebaca kalau disini ya Nggak ditulis ya Memang dikosongkan Dan ini jenisnya minibus Bukan yang blind van 2011 Harga lelangnya sekarang diangka 54 juta rupiah Ya 54 juta rupiah Dan untuk pajaknya dia mati dari bulan Desember 2023 Bodi kayaknya masih lempeng ya Kalau kita lihat bodi masih lempeng sih Kiri kanan atas juga kayaknya masih lempeng Coba kita cek interiornya ya Harga masuk ya 50an AC udah ada ya Cuman dia kan kalau Grand Max kayak gini Single blower dia Ini AC nya Dan belakang kayaknya joknya hanya sebaris aja ini Iya sebaris aja Jok bagian belakang lagi Nggak ada Tapi ini kayaknya kelengkapannya lebih lengkap deh ya 54 54 Jadi di angka 50 60an Yang mendekati 60an mungkin Kalau ini sama perawatan Cuman kita nggak tahu pajaknya habis berapa Kan untuk ngambil mobil kan perlu Perhitungan pajak habis di angka berapa kan Itu yang pertama Terus lanjut ke sebelah sini Ini Xenia yang tahun 2017 Sampai sekarang Belum juga Terjual Dan ini dulu pertama keluar Ini Xenia tipe R ya Pertama keluar dulu 116 Sekarang menjadi di angka 65 juta rupiah 65 juta rupiah nih pak bos Nih Kap mesin pernah diripan ulang Bagian atap juga Itu pernah diripan ulang Ini platnya plat B Cuman STNK nggak ada Jadi kita nggak bisa tahu pajaknya Ini kondisi interior Masih plat kaleng ditutup sama doff Nah Tuh pak bos Untuk alamat Kemarin pada nanyain ya Bertanya alamat Alamat Otobit itu ada di Simpang Rowabending Simpang Rowabending Pas Di Simpang Rowabending Ada Ini Pagar merah Lihat sebelah kanan Ketika pak bos Masuk di Simpang Rowabending Lihat aja di sebelah kanan Ya Nanti ada pagar warna merah Masuk aja Di situ Pekan baru ya Ini yang Di sini Terus Coba kita lihat yang di sini Geng Ini Ini sudah lelang kalian Belum Belum Cuman Rush nih udah ya Eh Ini bukan Rush nih Terus Ini kemarin juga Sudah lelang Untuk Terus ini Nomor lot 35 Ya kita cek Nomor lot 35 Ini Terus Tipe TS ya Kelihatan dari lampunya Kalau tipe S Minus grill Grillnya ini ada Di dalam dia Di dalam Mobil itu Kalau cat Pernah di repen ulang Dan Untuk tahunnya ini Tahun 2010 Sekarang Dilelang dengan harga Di angka 61 Juta rupiah Ini pernah di repen ulang ya Ini kelihatan Tapi ini kalau Mau di salon lagi juga Masih bagus Udah pake Android Dalamnya juga Masih cantik Itu grillnya ya Tadi yang saya bilang Itu grillnya ada di Di dalam kabin Peleknya udah Pake Punya ras Kayaknya tuh Ini Terios Ban sirepnya Mungkin di dalam Cuman pintu Belakang ini Gak presisi Kemarin saya Coba tutup Nih Oh ban sirepnya Ada di dalam tuh Pak bos Tuh Oh bisa presisi dia Tuh Bisa Ya bisa presisi Cuman yang belakang ini Kayaknya Tuh 61 juta Tahun 2010 Gas Ya 61 juta 2010 Kondisi unit Bannya sih wajib Udah pada halus Bannya tuh Lampu Ini kalau mau di upgrade Bisa sih ya Jadi yang pasang proji Tahun 2017 Terus Ke nomor lot 33 Nomor lot 33 Dayatsu Luxio Tahunnya 2014 Saat ini Dilelang dengan harga Di angka 68 juta Kemarin ini sudah Dilelang Ini 70 kemarin Kalau gak salah ini Dan berarti Dari harga yang kemarin Dia turun 2 juta Luxio Tahunnya 2014 Dengan harga Di angka 68 juta Berarti Kalau memang 70 kemarin Sekarang 68 Turun 2 juta Ya Dari harga Yang kemarin Tuh Nah Munitnya warna putih Pak bos Interior Kayak gini Luxio Dia Luxio Memang Mungkin Versi mewahnya Dari Grand Mac Interes hampir sama Cuman lebih mewah Dia ada di Kayak Wood panel Wood panel Kayak gitu Terus AC nya Lebih gede Ya lebih mewah Ada juga Kalau yang Luxio Ada juga Yang versi Matic Ya Ada yang versi Matic Terus tadi Ada Coba kita lihat Ya Dia ada Agia Ditaruh di belakang Tadi Tapi oke lah Kita lihat Yang di sebelah sini Ini Honda City Versi Matic Ini juga Sudah di Lelang ya Untuk Saat ini Ini Lelang juga nih Yang apa tadi Agia tadi Batal Batal Ini berapa Ini Honda City Ini tambahan Berarti Yang Agia tadi Disitu Batal ya Ini Ini lelang Ini lelang sekarang Honda City Sama Brio Ya Brio Honda City Ini Honda City Keduanya ya Di sebelah kiri kanan Cuman bedanya Ini tahun Tinggi Ya untuk yang ini Tahun tinggi Yang ini Tahun rendah Berarti Si Alia tadi Batal Ini berapa Belum tahu Dicek aja di aplikasi Pak Bos Kalau Honda City Ini harganya Kalau gak salah Di angka 40 jutaan Ini Versi Matic Matic ya Ini Tuh Matic Pak Bos Dan mesin hidup Ini tadi Udah Kita tes juga Tadi Untuk Honda City Kemudian Kita Disana ada Grand Mag Di Tempat agak Teduh Tapi kita lihat Luxio dulu disini ya Ini kita lihat Nomor 32 Luxio Dengan harga 40 juta Tahun 2010 Ini warnanya ya Ini masih bisa diperma Pak Bos Bodi Bodi Globalnya Masih bagus Oh di kunci Ya Luxio nih Dengan harga Di angka 40 juta Rupiah Terus Di sebelahnya 34 Daihatsu Grand Mag Lagi Nih Dengan harga Di angka 43 juta Tahun 2011 Bisa Pak Bos Untuk lebaran nih Kalau mobil kayak gini Udah pasti AC ya Cuman dia AC nya Rata-rata Single Blower Tuh AC Setirnya banyak dirubah Tuh ya AC single blower aja Tuh di sebelah depan aja Udah pake Android lagi nih Ya Unitnya bersih ini Terus Ada Nomor Lot 20 Xenia Tahun 2017 Ini udah lama juga disini Belum terjual ya Dengan harga di angka 113 juta Rupiah Ini Tahun 2017 Yang terakhir Masih Grand Mag lagi Ya Ini ada Grand Mag Nomor Lot 17 96 juta Tapi tahunnya 2017 Ya Sesuai lah Dengan tahunnya ya Ya oke mas bro Mungkin itu aja Sementara ini Lelang mobil passenger Yang ada di autobit Sampai jumpa di video berikutnya Saya tutup Dengan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Selalu 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 Masih Selalu Selalu Terima kasih.